Kenapa kita menutup mata ketika kita tidur, ketika kita menangis, ketika kita membayangkan Itu karena hal terindah yang ada di dunia tidak terlihat Ketika kita menemukan seseorang yang keunikannya sejalan dengan kita, kita bergabung dengannya dan jatuh dalam suatu keanehan yang serupa yang dinamakan cinta Ada hal-hal yang tidak ingin kita lepaskan, seseorang yang tidak ingin kita tinggalkan Tapi melepaskan bukan akhir dari dunia, melainkan suatu awal dari kehidupan baru Kebahagiaan ada untuk mereka yang tersakiti Mereka yang telah dan tengah mencari Dan mereka yang telah mencoba Karena merekalah yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikan air mata dan masih peduli terhadapnya Adalah ketika dia tidak memperdulikan kamu dan kamu masih menunggunya dengan setia Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata Apabila cinta tidak bertemu, bebaskan dirimu Biarkan hati kembali ke alam bebas lagi Kau mungkin menyadari bahwa kamu menemukan cinta dan kehilangannya Tapi ketika cinta itu mati Kamu tidak perlu mati bersama cinta itu Orang yang bahagia bukan mereka yang selalu mendapatkan keinginannya Melainkan mereka yang tetap bangkit ketika mereka jatuh Entah bagaimana dalam perjalanan kehidupan Kamu belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri dan menyadari bahwa penyesalan tidak seharusnya ada Cintamu akan tetap di hatinya Sebagai penghargaan tersebut Membadi atas pilihan-pilihan hidup yang telah kamu buat Teman sejati mengerti Ketika kamu berkata Ketika kamu berkata Aku lupa Menunggu selamanya Ketika kamu berkata Tunggu sebentar Tetap tinggal ketika kamu berkata Tinggalkan aku sendiri Membuka pintu Membuka pintu meski kamu belum mengetuk dan belum berkata Bolehkah saya masuk Cinta juga bukanlah bagaimana kamu melupakan dia ketika berbuat kesalahan Melainkan bagaimana kamu memaafkan Bukanlah bagaimana kamu mendengarkan Melainkan bagaimana kamu mengerti Bukanlah bagaimana kamu melihat Melainkan apa yang kamu rasa Bukanlah bagaimana kamu melepaskan Melainkan bagaimana kamu bertahan Mungkin akan tiba saatnya Dimana kamu harus berhenti mencintai seseorang Bukan karena orang tersebut berhenti mencintai kita Melainkan Karena kita menyadari Bahwa orang itu Akan lebih berbahagia Apabila kita Melepaskannya Kadangkala Orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tidak pernah menyatakan cinta kepadamu Karena takut kau berpaling dan memberi jarak Dan bila suatu saat pergi Kau akan menyadari Bahwa dia Adalah Cinta Yang tak kau sadari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa